cara main hero terbaru pilax guys ya jadi ini disini namanya itu jadi edit ya jadi disini aduh 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 bawahnya kosong guys kita harus kebawah nih guys ya ya mohon maaf nih guys ya kita jadi harusnya nih bagusnya kalau menurutku ya kalau yang menurutku ya godrun bagus lagi ini bisa ngelempar gitu skill 2 nya kalau kena ya jadi ini kita soalnya di advance server nih guys ya biar bisa lebih cepet gitu kan aduh 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 eh 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 kita kita ini sih treat nah udah aku aja yang bawa guys ya jadi ini tuh masih belum diketahui gitu guys ya apakah bagusnya jadi tanker apa bener-bener kayak di lane nya itu kayak gitu aku yakin nggak sih guys di lane sini pun juga bagus tuh skill 1 nya kayak gitu ya dia bisa kenok orang kayak gitu kita bikin sepatu armor kita plating dulu guys ya jadi disini pasifnya dia ini guys ya dia itu kalau misalnya dipukul bakal nambah setak guys setaknya itu bakal berguna buat nambahin damage dia nanti dan juga attack speed ini ya nih kalian bisa lihat tuh ya physical defense itu jadi magic power dan juga pokoknya jadi magical life still attack speed juga lah pokoknya guys nah ini kita skill 2 kita clear-clear dulu guys ya hmm bam skill 1 guys ya jadi dia setiap kali mukul kalian bisa lihat ada petir-petirnya itu ya itu pasifnya guys jadi kalau misalkan itemnya itu menurutku guys ya dia tetap harus bikin item tank guys ya kenapa karena dia itu pasifnya itu baru aktif ketika dia dipukul guys oke awal-awal aku bakal bikin ini dulu aja mungkin ya oke nih kalian bisa lihat nih jadi pasifnya sih buat nge-clear Minion itu bener-bener kayak mantep banget ya ini guys ya tuh kita lihat ya kalau misalkan ke turat nggak bisa ya pasifnya nggak bisa guys kalau nge-turet jadi intinya gimana ya main ini hero itu kita harus ini guys sabar dulu santu ya kita bikin ini dulu nih kita itu harus apa ini guys Oh ini update baru guys dapet dapet shield kita guys kalau temen ngebunuh turtle guys update terbaru nih guys Oke jadi di sini kita tuh santui dulu aja guys ya kita dipukul-pukul nggak apa-apa guys ya dipukul-pukul nggak nggak apa-apa sabar dulu santui ya slow pokoknya kita harus dipukul terus memang guys kalau kalau mau kita mau perang ya kalau kita mau perang kita harus dipukul terus kita bikin dia keluar ulti aja guys ya kalian bakal lihat guys ya kelempar guys ya bam kita langsung ulti guys ya hmm skill 2 nya dia itu bakal kalian bisa lihat Oke sabar lu guys santui aduh udah ambil lagi sama dia sabar langsung lari dulu guys kita ya oke wih masuk dia guys cuman memang skill satunya agak usah guys kena ini ya agak delay gitu soalnya guys Oke mati kita ya nggak apa-apa guys ya awal itu bukanlah akhir guys ya jadi memang ini itu lumayan butuh item gitu guys ya lumayan butuh item jadi sabar dulu aja kita slow dulu santui dulu pokoknya ya kalian bisa lihat ini guys ini tim kita ini kondisi lagi kena bantai ya 15 ya skornya gajah Nah jadi disini kalau menurutku lumayan butuh apa ya kalau enggak healer edit cover gua muset aku ini mm bos aku ini mm bos ya mas menteng sih guys kalau bisa lihat ya ini orang Myanmar apa Vietnam nih guys iklimnya tuh guys tuh kalau bisa dipukul ada ada garis wih ngajakin Taiwan bos ngajakin Taiwan bro oh Taiwan bro ayo bro sini bro kita Taiwan bro ya hmm kalian lihat ya guys ya hmm kalian lihat kita ulti guys ya hmm hmm kalian lihat guys dapet dua kill guys ya satu lawan tiga dapet dua kill kita guys ya oke guys jadi itu bisa dapet shield tuh guys ya bisa bisa dapet shield bisa dapet tuh basic attack nya dapet damage dapet attack speed dapet magic life steel magic power gitu guys ya bah gila guys ya ngeri banget sih ini guys ya jadi bener-bener menurutku GG ini hero guys tapi ya butuh item guys kalau enggak ada item ya gimana ya masalahnya dia itu buat aktifin biar dia jadi sakit itu juga bikin dulu gitu guys ya mirip Uranus gitu loh kita sekarang bakal bikin bikin ini dulu ya kita udah jadi nah nih kita pokok dipukulin terus dulu guys tapi kalau demiknya gak sakit nambahnya kecil banget kalian bisa lihat tuh guys Aduh kalau demiknya mukulin gak sakit hmm kalian lihat oke guys ngajakin Taiwan dia bro ayo sini bro Taiwan bro hmm kalian bisa demiknya guys hmm gila gak tuh guys ya hmm gila banget guys skill satunya tuh kayak gitu guys ya hmm gila banget guys cuma ada durasinya ini ya ya nggak lama-lama banget sih bentar sih malah guys ya kita ambil kelomong dulu aja guys jadi dia itu menggilanya udah tebel ya Aduh diambil guys nggak apa-apa guys ya kita giveaway guys ya udah tebel demesnya bisa sakit tapi inget guys kalau misal dia lagi jadi edit guys ya ini kan dia jadi ada 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 apa tuh pilaks ya pilaks sama edit ya ya aku nggak ngerti lah ceritanya gimana pokoknya kalau edit ya disebutin edit lah ini hero sekarang ya tuh itu kalau nggak nggak digebukin tuh pasifnya berkurangnya cepet banget guys parah sih jadi eh intinya kalau bisa dia jadi edit guys setauku nih ya dia bakal jadi lebih lemah guys ya kalau keliru tolong di koreksi ya jadi nih yang udah aku pelajari aku udah main beberapa match gitu ya oke jadi skill 2 nya ini bisa buat nyeruduk ngelempar ke belakang gitu mirip kayak johet ya cuman lemparnya nggak bisa diarahin guys Aduh mati-mati gitu guys oke ini kita selanjutnya kita bikin immortal aja nih guys ya mantap karena dia kalau punya immortal ini ya anzo halo anzo halo kalian lihat skill 2 nya ngelempar guys ya nggak kena guys pam hmm 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 kalian lihat guys ya gila guys damage nya guys skill 1 nya sakit guys ya kalau skill 2 nya tuh kayak ngelempar gitu tuh parah sih dia kayak danggu banget guys ya kalian lihat tuh guys tuh kita flicker kayak gitu ya kita utik gini aduh aduh nggak kena guys Aduh, aduh, tidak Ayo, buy one sini, bro Gak cekin Bikin ring dia, guys Bikin ring dia, guys Aduh, mati dia, guys Kalian bisa lihat, ya Benar-benar menggila, guys Cuman Kalo mau ulti Ya Putih-putihnya itu harus dibanyakin dulu, guys Karena kalo misalkan Putih-putihnya belum banyak Itu Jadi pelan gitu, loh Damagenya jadi gak sakit, guys Nah, ini kalo misalkan Kita bikin immortal, guys Ultinya itu bisa Dua kali, guys Kalo kita pecah immortal, ya Tapi Durasinya gak bertambah Ya Cuman Kita bisa dapet shield lagi, gitu, loh Nah, ini kalian lihat, ya Sabar lu, santuin lu, guys Mundur, mundur, mundur Aduh, dibikin ring, guys Mau ajak buy one, bro Ayo, bro, sini, bro Ayo, bro, sini, bro Hmm Hmm Kalian lihat, ya Hmm Gila banget, guys Hmm Gila banget, boss Hmm Kalian lihat, guys, ya Waduh Mau ajak buy one, ya, guys Oke, kita kalo misalnya Udah terbesak, gitu Kayak gimana, ya Kayak kita dikroyok, ya Gak bisa selamat, gitu, guys Supaya kita bisa lebih tembel Mending kita berubah lagi Jadi pilak, gitu, ini, guys, ya Karena dia bisa berubah lagi, guys Bisa ada tombol berubahnya lagi, gitu, loh Nah, ini Dia pasifnya, sih Yang sakit, guys Kalo misalnya gak ada pasif, itu Tuh, mungkul gak ada damage, guys Cuman tuh Regennya itu Dia dapetnya itu Dari ulti aja, guys, ya Regen darahnya itu, guys Kecuali kita bikin item ini, sih Hmm Kalian lihat Sabar lu, kita harus dipukulin dulu, guys Kita harus dipukulin dulu, memang, nih, guys Sabar Ayo Jungle, pukulin aku jungle Nah, kalo gak, dia berkurangnya Banyak banget, guys Tuh, kalo dari jungle Kecil banget, guys, ya Dari turret bisa Sabar dulu, guys Antuy Tuh, kita butuh darah, ini, guys, ya Guardian helmet Bagus, sih Guardian helmet ini, guys, ya Guardian helmet Kita bikin guardian helmet aja, guys Nanti, ya Supaya ini, loh Kita bisa ngumpulin pasifnya ini, guys Tapi, kalo buat Ya, gimana, ya Ya, butuh-butuh gak butuh, sih Tapi, ya Oke, lah, guys Aduh, mati, guys Itu musuh, guys Kita, tapi Kita ikut perang Gimana, nih, guys Temen kita udah sakit banget, guys Ayo, ayo Ayo, kita bikin Damage aja, lah, guys Damage, damage Kita bikin ini, guys Holy Crystal, ya Supaya damagenya tambah mantap, guys Tuh, kalian lihat, tuh Kalo dipukulin musuh, tuh Cepet banget, nambahnya, guys Oke, kita langsung aja Ulti, guys, ya Hmm Hmm, kalian lihat Damagenya, guys Hmm, gila banget, guys Damagenya, apa itu, guys Hmm, kalian lihat, guys Ya, ini, ya Hmm, kalian lihat, guys Sabar dulu, guys Sabar, kita berubah Jadi, pilaks lagi, nih, guys Ya, lari Oke Jadi Skill 2-nya, inget, guys Skill 2-nya ini Gak bisa tebus tembok, ya Jadi, kalo kalian mengira Ini skill 2 slide Yang bisa tebus tembok Kalian keliru, nih, tuh Gak bisa tebus tembok, ya Jadi, hati-hati, guys Terus Kalo bisa Maka skill 1 sama skill 2-nya Agak di-delay, sih, guys Ya, kenapa Karena dia kan ada pasifnya, nih Kalo kalian lagi mau nge-clear, ya Biar pasifnya, tuh, bisa nyala terus, gitu, guys Kan pasifnya Kurang-kurangnya Nolong sama beberapa detik, gitu, ya Tapi, galau juga, aku, guys Ya, gimana, nih Kalo kita bikin gini Darah kita gak nambah-nambah, guys Aduh Masa aku harus balik, ini, guys Ih, keren, kali Jadi mobil, gitu, ya Apa, gimana, tuh Apa, sih, itu, siapa, sih, yang mati, guys Hmm, kita gaskin, nih, guys Kita gaskin, guys, ya Kali liat, guys, ya Hmm, kali liat, guys, ya Hmm, gila, itu damage-nya, guys Kali liat, ya Double kill, sudah, guys, ya Ayo, sini, bro, maju, bro Wih soalnya tadi sempet nonton di hororo gitu guys ya tapi kayak gak gitu nangkep maksudnya apa gitu ya ternyata kayak gitu gak bisa dipakai lagi ultinya guys ya GG kali guys ya jadi disini aku membuat tutorial ya tapi aku masih belajar gitu karena ini hero nya bener-bener baru gitu ya cara garis besarnya aku paham lah guys ya gimana cara mainnya ya butuh sih ini guys si guardian helmet sih kalo gak kita ngumpulin pasifnya gak susah guys kalo kita harus kalo mau perang itu bolak-balik guys kalo gak ya dapet kecuali ada healer kecuali ke tim kita ada rafaela estes itu gak perlu guys tapi kalo gak ada kayaknya butuh deh guardian helmet kita coba liat nih guys ya damage nya ketika kita sudah ada holy crystal nih ya temen kita pada mati semua ini mantap nih guys ya turret mid harusnya dapet ya ketika turret mid sudah dapet guys kita sekarang ngumpulin pasif dulu ya oke sabar lu guys nah dipukul turret juga dapet ya pasif yang itu ya yang putih putihnya itu ya nah tuh paling paling mantap dari musuh sih guys ayo sini maju bro ayo maju bro sini bro hmm kalian liat guys ya hmm hmm kalian liat guys aduh damage nya sakit cuman kena turret mati juga guys oke kita sudah hidup kembali guys jadi disini gimana ya guys ya dia tuh bisa bisa bikin surprise ke musuh gitu loh kayak dia udah tebel tapi tiba-tiba nanti damage nya jadi sakit gitu ya tuh guys kalo kalo ke jungle itu agak kalah lama guys kumpulin stack nya guys ya main nih guys dapet buff seperti kita guys ya tuh guys jadi maksudnya makanya di delay itu kayak gitu tuh supaya ada pasifnya nyala terus gitu guys kalo gak lama banget kalian nge clear tuh nge jungle itu ya nah mitoku udah tepire mau habis baru nih guys pake lagi gitu kan kita coba bikin ini aja deh kalamity guys ya bener-bener full damage enggak full damage sih ya 2 damage nah ini guys ya ada isinya nih guys ya kok kabur lah kok kabur aduh aduh yennya kabur guys ini ya kita bikinnya di server guys ya ya cuman sama aja lah karena ini kan udah detik-detik terakhir kan detik-detik terakhir itu dia gak bakal berubah lagi guys bam kalian liat ya ayo 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 udah penuh guys ya kalo udah penuh begini hmm kalian liat guys ya hmm kalian liat guys ya hmm damage nya uh gila guys damage nya guys wudhu damage apa itu guys hmm bikin ring di adeknya hmm gila banget guys damage nya guys parah banget ya gak ada obat sih guys kita coba solo Lord ya kita coba solo Lord ya ketawa loh guys ya wak 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 ketawa guys ya waduh aduh aduh ketawa guys aduh ini inget gak bisa tembus tembok bro oke guys hmm kita cedum waduh susah banget guys ya kita udah sampe buang kliknya pun gak dapet guys kita coba guys ya solo Lord nih guys kita coba solo Lord ya ya suruh mundur dulu mundur 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 bro mundur bro mundur dulu bro ini udah udah itemnya kayak gini ya kita coba solo Lord nah run katanya guys ayo 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 ini kita sengaja dipukulin guys ya nih kalian liat nih kalau misalkan tanpa berubah jadi editnya guys ya damage nya seperti ini guys tapi kalau misalkan kita berubah nih kalian liat ya tunggu-tunggu udah penuh guys putih-putihnya ya tunggu udah penuh weh jangan dibantu lalu kart aduh alu kart nah kalian liat nih wuh gila guys gila guys tuh wih gila bayangin guys ya tanker solo Lord guys ya hmm hmm mantep banget guys dia mau mencuri nih guys ya ada yang mau mencuri bro ada yang mau mencuri bro ada yang mau mencuri bro aduh 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 nice banget kita yang dapet guys nice sekali guys ayo itu burung kita sikat guys ya disabe sama alu kart ya parsianya lagi jadi burung disabe sama luker kita kejar lagi guys kita kejar bro ya gitu sih guys jadi intinya itu menurutku gampang mainin hero ya maksudnya gak sesusah funny lah guys ya tapi memang ngarahin skill satunya agak susah sih guys bukan ngarahin agak susah ini agak delay lama nih tuh bum dia kayak cetung gitu ya kayak haaa mau apa bro ayo sini bro haa oh kalian liat lifestealnya pun kencang banget guys ya oke jadi cara mainnya gitu guys ya kumpulin dulu putih-putihnya aku bakal kasih item buildnya nih guys ya buat kalian ya jadi kalian bisa liat ya walaupun aku udah mati sekali guys ya dan disini kalian bisa liat tuh guys damage kita paling besar tank kita pun juga paling besar guys jadi ini istimewanya ini hero tuh kayak gitu guys ya damage nya bisa gede banget dan tank nya pun juga udah pasti gede karena dia untuk mengaktifkan pasifnya supaya damage nya lebih besar dia harus digebukin dulu gitu ya emblemnya kalo misalkan menurutku nih guys ya tergantung musuhnya ya tergantung musuhnya lebih banyakan defense atau magic eh kalo misalkan kebanyakan damage nya fisikal aku bakal bikin buildnya yang ini guys nah ini kalo fisikal ya tapi kalo misalkan yang magic kita bakal bikin yang ini ini emblemnya ya cuman nih gak tau ya maksudnya kedepannya bakal bisa berubah berubah lagi sih aku yakin sih guys sekarang ini kan baru bener-bener awal-awal ya orang masih coba-coba gitu ya kalo battle spellnya sendiri aku pakenya itu guys ya hmm flicker sih kenapa aku pake flicker guys supaya bisa nangkep flicker skill 2 atau enggak begitu kita berubah jadi edit itu kan tipis itu guys ya maksudnya gak setebal jadi pilax yang badannya gede itu ya itu kita bisa kabur gitu guys ketika kita mau ngejar juga bisa mau itu juga bisa gitu ya kalo ya cuman bebas sih kalo aku flicker ya guys ya terus buildnya nih aku bikin buildnya guys ya jadi sebetulnya kalo misalkan damage musuh gak terlalu tebal banget nih guys ya oke guys ini kalo misalkan musuhnya itu gak ada yang damage nya burst ya kalian bisa bikin buildnya seperti ini nih kalo gak ada burst ya gak ada burst yang burst langsung kalian bisa mati gitu ya ini kalian bisa bikin seperti ini dengan catatan tim kalian tuh gak ada STS gak ada Rafaela bisa bikin seperti ini tapi kalo misalkan kalian bener-bener mau lebih tebal lagi ya tinggal disesuaikan aja sih misalkan sepatunya ini kayak gini nih sepatunya misalkan ya tergantung ini sepatu juga ya musuhnya magic apa gitu ya tadi itu karena musuhnya ada yang burst gitu guys parsia gusion gitu kan makanya aku bikinnya ini terus ada hayabusa gitu kan aku bikin ini aku bikin ini aku bikin ini terus aku bikin imor gitu kan nah ini damage nya ini opsional sih kalo kalian gak mau bikin damage juga gak apa-apa guys ya ini damage nya dia magic ya magic terus kalamity ini supaya true damage gitu guys ya ini cuma opsional tapi kalo misalkan kalian mau full tank itu juga sakit banget guys ya sakit banget juga guys ya kalian kalo bisa mau full tank ya nih contoh kalau bikin full tank ya mau full tank sepatunya misalkan kita sepatu armor ya misalkan musuhnya kebanyakan defense ya nah fisikal misalkan damage fisikal ya oke nih sepatunya kita pakai ini nah terus item pertamanya misalkan kita bikin ini 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 sebetulnya bagus sih lu supaya larinya cepet gitu guys ya terus kita bikin ini misalkan atau bikin ini dulu immortal ini terakhirnya bikin ini guys bisa biar bisa nge-slow juga damage nya nih jadi ada 3 bullet nih guys ya ada yang kalian nih mainnya biar bisa rotasi maksudnya ya pas lagi perang itu geraknya lebih cepet nih ini kan ada pasifnya mutant speed gitu ya terus kalo misalnya ini lebih tebel tapi ada damage juga kalo misalnya ini ini bener-bener kalian tebel tapi ya damage nya lebih kurang pasti gitu ya ya kalian coba sesuaiin sendiri lah karena itu ya harus kalian yang tentuin sendiri gitu maksudnya kalian harus melihat situasinya karena situasinya ini hero situasional banget sih